Kita akan belajar tasrif, yaitu perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain Baik perubahan itu dari satu pintu fiil ke fiil yang lain, maupun dari satu domir ke domir yang lain Kali ini kita akan belajar dengan tasrif untuk fiil-fiil yang katanya ada kemiripan Kita ambil contoh kata yang ada kemiripannya itu ada dua huruf yang sama, yang huruf kop sama roh Tapi perhatikan perbedaannya Pertama kata korona Korona ini piil maldi, saya baris kanan ini ke bawah, ini untuk piil maldi yang bermakna lampau Yang ini piil mudore yang bermakna sekarang atau akan datang Ini piil amar bermakna perintah, yang ini piil nahi yang bermakna larangan Kata korona ketika ditasrif ke piil mudore, jadi korona ya prinu, riinya kasroh Kalau ayin piilnya kasroh, riinya kasroh, ketika amar juga ikutan kasroh Yakrinu ikri latakrim, ikutan kasroh, piil amar sama piil nahi ain piilnya atau huruf kedua sebelum terakhir Itu mengikuti kondisi ain piil atau huruf kedua sebelum terakhir pada pil mudore Tapi kata korona juga secara bacanya pil madinya ada yang huruf rohnya kasroh, ini korina Ketika korina riinya kasroh, ketika mudoreh, jadi pakah rohnya Korina yakronu, kayak alima yaklamu Atau misalkan syahidaya syahadu, koliko yaklaku dan banyak yang lain Korina yakronu, ketika rohnya fatah pada pil mudoreh Maka ketika amar ikutan, nahi juga sama Karena ain piil, nahi, amar sama nahi itu mengikuti ain piil mudorehnya Jadi korina yakronu, ikron latakron Kata yang lain, ada kemiripan, korok Ada kok, ada roh, tetapi huruf keduanya berubah tasjid Ketauilah kalau ada huruf bertasjid, itu aslinya adalah dua huruf yang disatukan Koroh asalnya adalah kata kororo Cuman dibacanya cukup pakai koroh, pakai tasjid, gak usah dipecat Gak usah koroh, tapi koroh saja Koroh tasjid ke pil mudorehnya ada dua macam Ada koroh yakirukinya kasroh Ada koroh yakorukonya fatah Nah, kalau ininya kasroh, diamar sama nahi juga sama kasroh Kalau hatah, ikutan hatah lagi Maka dari sini koroh yakiruk, kiruh, latakiruk Kalau koroh yakoruk, koroh, latakor Baik Lalu yang ketiga Ada kok, ada roh, tetapi tengah-tengahanya ada alif Huruf ilat Kalau ada piil yang huruf tengahnya, berupa huruf ilat Itu disebut dengan bina ajwab Sekali ini adalah bina ajwab wawi Karena alihnya berasal dari wawu Nah bagaimana tasrib dari Madi kemudorinya Korob yakuru Kayak kola yakuru soma yasumu Pilih amarnya Tananya kopnya doma Amarnya pun ikutan doma Yakuru pur Nah ini pun ikutan doma pula Lata pur Kayak koma yakumu kum Lata kum Terakhir Pilih Madi yang diawali oleh wawu Tapi sesudahnya ada huruf kop Ada huruf roh Ada sama unsur ada kopnya Cuma diawali oleh wawu Baik seperti yang pernah saya sampaikan Kalau ada pil maldi Huruf pertamanya atau papilnya Berupa huruf wawu Maka ketika diubah ke pil mudore Pil amar dan pil nahi Huruf wawunya dibuang Maka wakoro Enggak yaw kiru Tapi menjadi wakoro Yakiru kawunya hilang Ketika di pil amar juga hilang Nah ini juga hilang Jadi ya khiru Kir La tahir Ya ini sama dengan Pil yang lain Semisal Wasola Yasilu sil La tahsil Wa ada Ya iduhi La ta'in Wa zana Yazinu Zin La tahzin Dan banyak yang lain Tapi kata wakoro Pil mudore Ada yang lainnya Ada bacaan versi yang lain Yang huruf kopnya menjadi fatha Wa koru Ya koru Karena korunya fatah Pil amar pun ikutan fatah Koknya Ya koru Kor La ta'kor Ini sama dengan Kata Wa do'a Ya do'um Do'a La ta'do'a Wa haba Yahabu Hab La tahab Atau Wa da'a Ya da'u Da' La tadak Dan kata-kata yang lain Nah ini adalah Tasrib istilahi Dari satu piil Ke piil yang lain Ini ada empat piil Yang kita contohkan Tapi sekarang kita coba lihat Bagaimana tasrib secara lugowi Kita beli contoh Tasrib untuk pil amar Ya ini Tasrib lugowi Berdasarkan Perubahan dari satu domir Ke domir yang lain Karena pil amar dan pil naik domirnya Ada enam Ya ini Anta Antuma Antun Untuk mudakar Laki-laki Anti Antuma Antun Untuk mu anas Maka kita lihat Perhatikan Kita mencari contoh Dari kata korina Korina Yakronu Nah pil amarnya ikron Kita tasrib yang pil amar Ikron Ikrona Ikronu Ikroni Ikrona Ikrona Perhatikan ciri-cirinya Korinanya antar Huruf terakhirnya sukun Ikron Ketika antuma Ada ciri alif Sesudah terakhir Huruf terakhir Kalau jama Antum Ikronu Ada wawu mati Anti Ada yang mati Ikroni Antuma Mu'anas Perempuan Sama dengan laki-laki Ada alif juga Ikrona Kalau antun Setelah huruf terakhir Huruf ini Tambahkan Nak Atau yang disebut dengan Nuniswa Nak Disini adalah Ciri Bahwa ini adalah Domir Antunna Kalian Perempuan Jadi ikron Nunya dua Karena yang satu Non huruf terakhir Yang satu lagi Nak Ciri Domir Antunna Buat Mu'anas Ini contoh kata Korina Yakronu Sekarang kalau contoh kata yang lain Dari kata Wakoro Yakoru Amarnya kan kor Bila amat bakarnya sukun Ingat Ketika antuma Koro Tambahkan alif Ketika antum Koru Tambahkan Mau mati Ketika anti Tambahkan Ya mati Kori Ketika antuma Mu'anas Sama dengan Mutakarnya Koro Tambahkan alif Dan ketika antunna Kalian perempuan Tambahkan Nak Korna Nak Ini adalah Tambahan Beruk aslinya Kor sama Rok doang Saja Dan aslinya Dari kata Wakoro Yakoru Nah kata korna Inilah yang Sempat Dihebohkan Dalam Apa tulisan Tentang Yang dikaitkan Dengan virus Korona Ini bukan Dari kata Korona Yang ini Tapi dari kata Wakoro Yakoru Kor Meskipun Ada sebagian Kir'at Yang mengatakan Bahwa Korna Itu dari kata Korro Yang koru Korro Lata korro Yang kemudian Huruk-huruknya Ditakfif Diringankan Bacaannya Ruangnya Buang Diri korna Tapi Menurut Al-Baghawi Dan karsirinya Yang lebih Sohi Atau yang paling Sohi Kata korna Dalam ayat Wakorna Fibuyuti Kunna Itu Berasal Dari kata Wakoro Yakoru Kor Lata kor Sama dengan Kata Wado'a Yadong Do'a Lata Dari kata Wahabah Yahabu Hab Lata Hab Demikian Pelajaran Tasrik Tentang Kata Yang Mirip Ini Semoga Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih